Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan Pornografi. Kasus pembuatan film porno di kawasan Jakarta Selatan terkuak setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar patroli cyber. Penyidik menemukan tiga situs yang diduga menyebarkan dan mentransmisikan film porno. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan lima tersangka. Dua tersangka berinisial I dan JAAS ditangkap di rumah produksi di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan akhir Juli 2023. Dari keterangan keduanya, polisi kembali menangkap tiga tersangka lain berinisial AIS, AT, dan SE di rumah produksi berbeda di Serengseng, Jakarta Selatan. Para tersangka memiliki peranan berbeda mulai dari sutradara, pemilik rumah produksi, curu kamera, editor, penata suara, hingga sekretaris. Dalam penangkapan tersebut polisi juga menyita alat-alat produksi film dewasa. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan Pornografi. Hasil dari proses ini yang kita perlu lakukan langkah kolaboratif yaitu adalah pemblokiran tentu untuk meminimalisir dan juga untuk supaya tidak bisa terakses kembali. Untuk tindak pidana ini kita terapkan dua undang-undang, pertama adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua juga kita terapkan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Tentunya tadi kami sampaikan juga terkait dengan pendalaman finansialnya, apakah bisa dilakukan TPPU dan lain-lain. Tentu ini nanti mekanismenya dari pejabat teknis atau penyidik yang akan melakukan proses penyidikan ini. Rumah produksi bernama Rumah Bintang diduga telah memproduksi 120 film porno sejak tahun 2022. Beberapa situs yang dikelolanya telah diblokir oleh pihak Kementerian Kominfo, Tim Liputan, Metro TV.